Hai semua, welcome back to my channel dengan Cloudy Sebelumnya, aku pengen kasih tau kalau aku lagi bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang kalau kalian ingin ikutan, aku link videonya di bawah dan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2013 jadi cepetan kalian mau ikutan Hari ini, aku mau tunjukin cara aku memakai eyeliner dan bulu mata palsu Sebenernya, video ini juga request, tapi aku lupa siapa yang request jadi sorry Oh iya, aku juga pengen tunjukin cara membuat alis menggunakan pinsil alis dan eyeshadow jadi kalau kamu ingin tau please keep watching Oke, pertama aku gunakan eyeshadow primer pada bagian alis, kelopak mata dan bawah mata supaya makeupnya tahan lebih lama kemudian aku ratakan menggunakan jari gunakan pinsil alis berwarna coklat tua buat garis pada bagian bawah alis ke bagian tengah atau bagian yang melengkung ke atas kemudian tarik garis ke bagian ujung buat lagi garis pada bagian atas alis lalu sambungkan pada bagian ujung ambil eyeshadow berwarna coklat atau kamu bisa menggunakan warna coklat tua kemudian isi pada bagian dalam alis rapikan alis menggunakan sikat alis agar terlihat lebih natural tapi ingat sikatnya jangan kuat-kuat gunakan conceal liner untuk merapikan bagian bawah alis dan bagian atas alis untuk eyeliner aku menggunakan gel eyeliner berwarna hitam kamu juga bisa menggunakan liquid eyeliner dimulai dari sudut mata bagian dalam gariskan eyeliner menuju sudut mata bagian luar kemudian aku ulangi sekali lagi biar eyelinernya lebih terlihat tebal tarik garis ke atas pada bagian ujung sudut mata kemudian tarik garis lagi ke bawah hubungkan pada garis eyeliner isi bagian yang terlihat kosong agar eyelinernya terlihat tebal dan rapi jepit bulu mata sebelum menggunakan maskara aku lebih suka memakai maskara sebelum menggunakan bulu mata palsu tapi jika kamu ingin menggunakan dua atau tiga bulu mata palsu secara bersamaan lebih baik memasang bulu mata palsu terlebih dahulu baru menggunakan maskara bersihkan bulu mata jika ada lem yang menempel kemudian beri lem pada bulu mata ingat setelah memberi lem pada bulu mata jangan langsung ditempel tapi ditiup-tiup selama kurang lebih 15 detik letakkan bulu mata yang paling panjang pada ujung mata bagian luar ingat hati-hati kalau kamu tidak terbiasa menggunakan cabutan atau penjepit gunakan tangan jangan lupa jika ada pertanyaan atau request komen di bawah follow saya di twitter instagram untuk daily update terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye